Halo teman-teman, kali ini kita akan nyobain hero-hero legend yang ada di Magic Chess ya. Disini ada hero Bane, Minotaur, Sun, Anabi, Cleomoth, dan Link. Kita coba satu-satu ya. Pertama kita coba si Bane dulu ya. Bane ini menggunakan sinergi Norton Vale dan Gunner. Jadi untuk skillnya, dia mengeluarkan hiu yang banyak ya. Semua lawannya akan tersetun ketika mengenai hiunya itu. Sekarang kita coba saja si Bane ini ya. Nah dia mengeluarkan ultinya itu setelah mananya penuh ya. Tapi kalau dia sendiri ya, kalau mananya penuh terus, kalian harus aktifkan Norton Vale-nya. Ketika babak dimulai, itu mananya langsung penuh. Nah ini akan mengeluarkan ultinya tuh. Ultimannya sakit benar ya. Apalagi kalau dikasih item. Ini kita nggak pakai item nih. Sama sekali nggak pakai item. Tuh ya, Bane-nya nggak pakai item. Nah tinggal satu, musuhnya Sun. Mati nggak nih? Ah, ternyata Bane-nya kalah. Kemudian yang kedua, kita coba Minotaur. Minotaur ini menggunakan sinergi Astro Power dan Guardian ya. Jadi kalau lebih oke lagi, kalau si Mino ini sinergi Astro Power-nya aktif. Nah untuk Guardian, dia bisa memberikan Physical Defense. Oke langsung kita coba Minotaur. Ultimatenya itu memukul palunya di tanah ya. Jadi musuhnya akan terhempas ke udara. Apakah Minonya sempat mengeluarkan ultimate? Kita coba. Langsung mental semuanya ke udara. Oke, Minonya memenangkan pertandingan. Ini masih tanpa menggunakan item ya. Sekarang kita coba Hanabi. Nah untuk Hanabi, dia menggunakan sinergi Mystic Burow dan Archer ya. Tentunya kalau Mystic-nya aktif atau Archer-nya aktif, dia mendapatkan tambahan kemampuan lagi. Oke, sekarang kita coba kalau Hanabi-nya sendirian saja. Tanpa menggunakan item. Ultimate-nya adalah mengeluarkan bunga gitu. Dan semuanya akan ke stun kalau kena ultimate-nya. Itu damage-nya area. Apakah dia bisa mengalahkan ketiga semua lawan-lawannya ini? Kita lihat ya, itu darahnya sama sekali gak berkurang. Kurang terus nambah lagi. Tuh, nambah lagi tuh. Banana. Jadi Hanabi lumayan kuat ya. Kalau kalian mendapatkan Hanabi bintang 3. Kemudian selanjutnya kita coba Sun ya. Nah untuk Sun ini, Sun ini menggunakan sinergi Kadia Riverland dan juga Summoner. Nah jadi kalau kalian punya Summoner 2 aja, itu kalian bisa mendapatkan Sun-nya secara gratis. Tapi agak lama sih. Agak lama sih karena Sun-nya adalah Hero Legend ya. Hero harga 5 gold. Itu akan susah untuk mendapatkannya. Kecuali kalau Summoner-Summoner lainnya sudah penuh ya. Sudah level maksimum baru kalian bisa mendapatkan si Sun-nya ini. Kita coba Sun-nya tanpa item. Nah Sun ini skill-nya itu menduplikasi diri ya. Jadi 3. Jadi semua bayangannya itu bisa mendapatkan item yang dia punya. Apalagi kalau dikasih Immortal ini mantep nih Sun. Apakah Sun-nya bisa mengalahkan lawan-lawannya sendirian seperti Hero Legend yang lainnya? Kita lihat nih. Tuh, dia dikasih lagi. Oke, dia bisa mengalahkan lawan-lawannya. Tapi dengan tambahan mati. Oke, selanjutnya kita coba Leomoth. Leomoth ini menggunakan sinergi Necro Cape dan Weapon Master. Nah untuk ultimatenya dia bisa meluarkan kuda. Kemudian menunggangi kuda tersebut. Oke, kita langsung coba saja Leomoth. Tanpa item. Ini kalau Leomoth udah pake kuda itu... Wih, mantep benar damage-nya kalau sudah pake kuda. Oke, sepertinya Leomoth juga cukup kuat dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir kita coba Link. Nah Link ini menggunakan sinergi Whim Slayer dan juga Swap Man. Nah untuk ultimatenya dia bisa meluarkan hujan pedang. Langsung saja kita coba ultimatenya Link. Boom! Tuh, langsung mati. Jadi benar-benar kelihatan ya yang paling kuat di antara hero-hero legend ini adalah Link. Jadi kalau diurutkan itu yang terkuat, Link. Kemudian Leomoth, Mino, Hanabi, Sun, dan Bane. Itu kalau kita mainkan dia solo ya. Tapi kalau dengan hero sesinergi mungkin beda lagi ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kali ini. Terakhir kita akan coba semuanya kita masukin ke dalam arena. Kita coba ke enam hero legend ini di arena. Nah, kau. Mana yang bisa bertahan lebih lama? Ini bintang 5 lawan bintang 3 lawan bintang 3 nih. Jadi yang lainnya belum sempat mengeluarkan skill ya. Tapi ketika mengeluarkan skill sudah pasti mereka bisa bertahan. Tapi disini karena musuhnya juga bintang 3 semua ya sudah. Tidak sempat mengeluarkan skillnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.